Ayu Dewi dan Regi Datau saat ini diketahui tengah menjalani ibadah umroh. Namun, di tengah momen umroh itu, mereka mengalami kejadian tak terduga. Momen itu terjadi saat Ayu dan Regi sedang melakukan city tour di Madinah. Di tengah perjalanan, mereka mendapati seorang nenek yang berjalan sendirian di kawasan Jabal Uhud. Tak tega melihat itu, pasangan ini kemudian berinisiatif menanyakan kondisi si nenek. Benar saja, nenek yang ternyata berasal dari Tangerang itu terpisah dari rombongannya dan tersesat seorang diri. Mengetahui itu, Ayu dan Regi langsung mengajak sang nenek menumpang mobil mereka dan mencari bantuan. Mereka pun menenangkan nenek itu dan menghubungi travel yang membawa rombongannya. Ketika mendapat jawaban, Regi dan Ayu segera mengantarkan nenek itu ke lokasi rombongannya. Beruntung, mereka berhasil mempertemukan nenek berusia 80 tahun tersebut dengan rombongan. Si nenek pun tak henti-hentinya menyampaikan terima kasih kepada Ayu dan Regi. Sementara itu, Ayu juga mengingatkan bahwa maksud dirinya membagikan momen tersebut agar menjadi pengingat untuk saling peduli. Terutama jika menemui situasi serupa di Tanah Suci. Apalagi jika yang membutuhkan bantuan adalah sesama orang Indonesia. Terima kasih telah menonton!